Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jadi di video kali ini, kita mau update pump nih Jadi kita rencananya mau membangun pump disini Cuma ya kondisinya kayak gini tuh Jadi ternyata pumpnya itu kalau misalnya airnya naik Banjir kayak gini tuh Gagal nih guys, jadi gagal kita mau bikin pamikan jepang Dan alasannya juga kita menyarikan jepang Disini tuh deket sama yang namanya pakan Jadi disini spot yang namanya casut Nah ini biasa tempat nangkrong temen-temen Malah kebanjiran tuh Kayak gini kondisinya Kalau air naik, air hujan, air gede Kalau kiriman dari arah sana ya mau gak mau banjir nih tuh Ini kalau misalnya kemarin katanya sampai segini Di tingginya tuh Lumayan ya Banjir Nah terus juga tanaman-tanaman juga banyak yang kerendem Pohon ketapang juga sama tuh Jadi dibilang gak rekomendasi ya ini kayak gini kondisinya tuh Aman Ini kandang entoknya juga kerendem Nah ini bokulkasnya juga acak-acakan Pokoknya yang namanya banjir itu gak liat situasi kondisi Jadi apa yang ada di depannya kebawah semua guys Kayak misalnya kayak bokulkas Terus sama Botol galon buat breeding juga sama Jadi ya ini alasan saya gak jadi bikin pam disini Sebenernya enak sih kalau buat tengah-tengah disini tuh Jadi pakan melimpah udah ada disini Terus juga Banyak ikan-ikan kecilnya juga tuh Kayaknya enak sih buat pakan cacing sutranya banyak disini Man ngapain man? Paci muka Baru bangun tidur man Man Ini banjirnya kapan man? Banjirnya kapan? Kita tanya si Eman nih guys Eman yang biasa nakon di pinggir kali nih Man, Man, Man Udah berapa hari banjir man? Kemarin Udah berapa hari? Kemarin Hah? Kemarin Iya tuh rumah-rumah juga disini pada kerendam guys tuh Jadi kondisi rumahnya kalau hujan kayak gini tuh Hah? Apa-apa? Ini si Eman Mau cuci muka Ini kita mau nyari cacing Cacingnya gak ada Ini rumah-rumah kerendam guys Jadi rumah-rumah disini kerendam tuh Tuh banyak yang rumah pada kerendam Dan kalau misalnya airnya naik Wah kayak gini kok disini Apalagi kita bikin pam disini Mau gak mau Harus dipikir-pikir lagi tuh Dipikir-pikir lagi untuk masalah Lagi bikin video man? Video Iya buat youtube Nah daun ketapang mah banyak disini tuh Kalau daun ketapang enak kita Disini daun ketapang ada Cacing sutra ada Cuma jentik gak ada man ya? Gak ada Kalau nyari jentik gimana man? Ini di kobok-kobakan Oh kobok-kobakan Sama nyari kutir juga sama ya? Baikyong juga disini man ya? Iya Ini tuh kebaikyong juga tuh Ini kalau banjir kayak gini Biasanya tenamannya mati man? Iya kebanyakan air Oh iya ya Kalau banjir kayak gini Berapa hari biasanya man? Kalau banjir kayak gini biasanya? Gak tentu Bisa sampai 3-4 hari ya? Iya man Biasanya nanti banjir Iya tuh Pagernya aja Ape berantakan Ini juga sama Pohon ketapangnya juga Buat dipagir Itu rencana tuh Ini juga pager Emang buat Buat fondasi inters Ini diuruk Nanti bakal bikin pump disini Ya mau gimana lagi Ya kondisi alam kayak gini Jadi Ya itu alasan itu Gak pernah jadi bikin Rencana mau bikin pump disini Gak pernah jadi-jadi tuh Jadi kepikiran Buat 2 tahun yang lalu tuh Mau bikin pump disini Dan kondisi alamnya juga Ya ampun kayak gini guys Jadi kalau ditanya sungai Untuk warisan Anak cucu Emang iya kayak gini guys Jadi kita tinggal harus Menjaga merawatnya nih Biar sungai kita tuh Enggak tercemar Enggak banjir kayak gini Ya ini mah Tinggal gimana kita Sama pemerintah daerahnya juga Nih pikirin Biar sungainya tuh Debit airnya juga Gak terlalu banyak Terus juga Pinggiran sungainya tinggi Kayak gini tuh Ya kayak gini lah guys Musibanya nih Kalau seandainya Musim hujan Air naik Mungkin tempat temen-temen juga Sama kayak gini Boleh komen-komen guys Jadi tempat temen-temen banjir Atau enggak nih Kalau misi hujan kayak gini Terutama buat Temen-temen yang rumahnya Di pinggir kali nih Biasanya kalau sore kayak gini Banyak temen-temen panang Kurang tuh guys Nah tuh Wah kalau nyari cacing Lumayan nih Kalau setiap pagi Biasanya suka ada yang naik ban Kesini nih Dapat sekarang dua karung Buat nyari Casut Caheng sutra Nanti dari sana Baik lagi Muter lagi dia Nah biasanya Kalau misalnya Abis hujan kayak gini Air naik kayak gini Nanti caheng sutra ada lagi nih Paling dua mingguan baru ada Nah tuh Nah biasanya kayak gini tuh Banyak disini tuh Kalau Nyari Namanya Pleko juga Ada sih disini tuh Nah tuh Anakan Pleko tuh Anakan Pleko Anakan Siklit juga ada Ini juga keong banyak tuh Ketapang Jadi daun ketapang disini banyak tuh Jadi Untuk konten kali ini Kita nganampelin ikan cepang juga Nanti next video lah Jadi nunggu aman dulu Nanti bakal kita tampilin video-video yang Ikan cepang yang Hasil silangan pastinya Kayak gitu guys Jadi mungkin ya Untuk seputar ikan cepang-cupang Yang ditampilin Atau betapis Di akun satu lagi Di akun Doeng Alpi guys Eh enggak di Alpi Vlog Tinggal Bantu subscribe Bantu share juga guys Biar saya juga makin semangatnya Bikin video-videonya Adon pisang juga ada Pohon pisang Jadi gampang Kalau misalnya Kondisi alamnya Masih kayak gini tuh Ada pohon pisang Ada daun ketapang Pakan cacing disini ada Jadi enggak ribet Kalau mau tenak cepang Nah paling konten sorenya Sampai sini aja guys Jadi buat temen-temen ya Salam battle lover nih Jadi nanti bakal kita lanjut lagi Plok-plok kita lagi nih guys Nah tuh banyak ya disini Anak-anak ikan Ada anak gapi Gapi Kita juga banyak Tuh Kiong Mas Tapi bukan Siput nih Tuh Banyak Kiong Mas disini Kebanyakan di pinggiran Pager ini tuh Doen-doen Pohon-pohon ketapang Jadi rencananya emang Mau digedein Mau bikin pump Dan kita tinggiin tuh Buat khusus tenak Ikan Cepang aja sih Tuh ikan cana juga ada Cuma ini Anak-anak cana Setriata nih Tahu kita sih Bilangnya Ikan gabus nih Tuh guys Aduh Ikannya nih Biasa kalau misalnya Musim hujan kayak gini Yang namanya cana serata Ada di pinggiran banyak Lumayan gede nih Dua jarian tuh Tuh Dua jarian ya Tuh Banyak ya Banyak nih Baru kelihatan satu nih Biasa kalau misalnya Hujan kayak gini Dia naik ke atas Udang juga sama Nah Wah ini musang nih Ini kayaknya Sepertinya ada Musang Musang nih Itu banyak Pada pinggir-pinggir semua Ikan-ikan Nah udah Paling hamisin aja guys Kontennya nanti bakal kita lanjut lagi Tuh Kuali juga pada kerendam Ini kondisi Kalau misalnya Seandainya hujan Terus Dua hari Dan air kali naik Eh mau gak mau Kalau bikin pump Cepang berantakan loh pokoknya Doain aja guys Nanti kalau ada rejeki Bakal kita Bikin pump disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bikin pump disini Bikin pump disini Terima kasih.